disini warna biru sama merah disini sebagian terlihat warna umur disini sebagian terlihat warna merah jadi kalau warna merah dicampur sama warna biru jadi warna apa dek? umur parpa sama Hana bunda Rahma ayah eko jangan lupa subscribe ya halo assalamualaikum teman teman hari ini adik ama dan bunda mau calon air berjalan disini adik ama mu ya apa ini dia ma? tisu cantik terus ada gelas gelas yang kuning ya teman teman terus ada warna kasih lihat dek warna apa ini dek? biru biru blue color terus warna apa ini? kuning kuning yellow color terus punya warna? merah merah atau? red? red color terus sudah punya air nah ini hari ini kita mau akan eksperimen air berjalan air berjalan air berjalan oke kita tuang dulu airnya air berjalan 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 Udah, udah luangkan 4 air dalam gelas Kita mau nombangkan warna, ada yang mau hitung ya? Tidak usah ditutup, ayo Ada yang mau hitung ya? Satu, dua, tiga, empat, lima Masukin 5 tetes kewarna Hitung lagi, warna apa ini? Kuning, ilu Hitung lagi apa? Satu, dua, tiga, empat, lima Kita kasih 5 tetes kewarna kuning Untuk kuning ya, kasih tambah 2 tetes ya Satu, enam, tujuh Soalnya warna kuning Ini akan terlalu mudah Terus bener disini punya warna biru Sudah ditutup ya Oke, hitung deh Satu, dua, tiga, empat, lima Oke, lima aja Untuk mencampur sendiri Nah, nanti antara warna merah Bunda kasih satu gelas Sama kuning Antara kuning sama hijau Bunda kasih satu gelas Nah, disini Kita kasih warna merah lagi Hitung deh Satu Satu Dua, tiga, empat, lima Oke Tunggu sebentar Sampai warnanya mencampur sendiri Jadi, gelas pertama kita isi air dengan warna merah Gelas keduanya kosong Gelas tiga air warna kuning Gelas keempatnya kosong Gelas kelimanya air warna biru Gelas keenam Ya, keenamnya kosong Dan gelas ketujuh air warna Merah Oh, gitu Jadi, cara mencampurnya tanpa sendok Bisa dipuk-puk ya Ya, di Alma kalau mau tidur Nah, terus Teman-teman Tumpuk Tiga bisu Kayak gini Tumpuk Tumpuk Kenapa? Terus kita bulung Jadi tiga Oke, kasih satu Lagi Satu Dua Tiga Kita bulung 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 Terus Satu Dua Tiga Bulung lagi Kita bulung di sini Di sini Di sini Kita bulung Tiga Jadi tisunya itu kita hitung berdasarkan ini ya Satu Dua Tiga Empat Tiga Enam Ada 60an Tiga Tiga Lombang Belum Tiga 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 oke sekarang adik Amma masukin ke warna merah bismillahirrahmanirrahim ini yang kedua kita celupkan ke warna biru adik bismillahirrahmanirrahim terus keluar angkiru lagi adik terus ke warna kuning terus ke warna kuning terus ini ke warna merah kita tunggu beberapa saat ya teman-teman jadi sebenarnya proses ini ini namanya proses kapilarisasi air terhadap kapas nah terhadap tisu jadi kita tunggu warna merah biru melalui apa namanya tisu biru dan kuning masuk ke sini terus kuning dan merah kita tunggu beberapa saat ya teman-teman nah ini namanya air berjalan ya teman-teman ini sudah jalan ini airnya kalau oke yang warna kuning sudah warna kuning sama birunya udah jalan karena warna oke yang warna merah sama birunya udah dapet banyak yang kuning sama birunya udah mulai jalan terus karang merah dan kuning juga udah mulai jalan oke jangan dipegang-pegang kita tunggu beberapa saat selamat menikmati ah lagi nungguin konten apa air berjalan nah teman-teman ini setelah ditinggal aja ama sama Bunda kurang lebih 10-15 sampai 10 menit jadi mereka belum menyatu ini merah kuning di sini sebagian gelasnya warna merah sebagian gelasnya warna kuning di sini ada kuning dan biru sebagian yang disini warna kuning sebagian yang disini dari warna buru sudah kelihatan warna hijaunya disini warna biru sama merah disini sebagian terlihat warna ungu disini tersebagian terlihat warna merah nah ini kita tunggu beberapa menit lagi jadi kalau warna merah dicampur sama warna biru jadi warna apa dek umum parpa hijau krim warna merah dijangkul sama warna kuning jadi warna merah dijangkul sama warna kuning jadi namanya white pisu nya oh bening 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 itu apa ya transparan itu bus Inggrisnya lupa oke teman-teman nanti kita tunggu lagi sebentar lagi sampai dia penuh ya oke bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel YouTube Alma Hana and family untuk channel belajar luar ada apa juga punya channel YouTube namanya belajar kontennya belajar bersama Alma Hana nama YouTube nya Alma Hana Fatiya Turama jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis oke jadi sifatnya kapilarisasi atau kapilaritas proses berjalannya air lewat tisu menuju ke belas kosong dan disini sekalian juga pencampuran warna dia mau belajar pencampuran warna nah jadi tisu nya di sini warnanya merah sini warnanya merah sini warna biru-biru kuning-kuning merah oke teman-teman itu video eksperimen kita hari ini tentang apa deh warna oke tentang warna jangan lupa like comment share dan subscribe dadah assalamualaikum bu bla dadah dadah da bu dan selamat menikmati